What do you gotta say that? Feel more comfortable if you help me out. For the real customer, I know what to do. Hi, silly. Hi. Good for you. Have pleasure in love. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Miss Bar. Kali ini aku akan menceritakan film Stair Map. Film yang dirilir tahun 1997 ini mengisahkan seorang anak muda yang jadi anak buah Mojikari yang merupakan ayahnya sendiri. Dan dia pun jatuh cinta kepada tamunya yang merupakan seorang mama muda dan juga seorang artis papan atas. Gimana ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob. Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Miss Bar. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak muda yang bernama Carlos yang sedang dalam perjalanan ke Amerika untuk bertemu dengan kedua orang tua dan juga saudaranya. Sebelumnya si Carlos ini tinggal bersama neneknya di Meksiko selama 5 tahun karena dia selalu menjadi bulan-bulanan ayahnya ketika si ayah bertengkar dengan ibunya. Lalu setelah turun dari bis, disitu si Carlos pun dijemput oleh kakak perempuannya yang bernama Maria. Dan terlihat si Maria ini sangat senang dengan kepulangan si Carlos. Ketika di jalan si Carlos pun bilang kalau dia pengen jadi aktor di Amerika. Dan dia akan meminta bantuan kepada ayahnya untuk mencarikan seorang produser. Tapi si Maria sama sekali tidak setuju dengan ide si Carlos tersebut. Karena si Maria khawatir kalau nanti si Carlos malah dimanfaatkan oleh si ayah buat nyari duit dengan cara menjual diri. Dan ternyata yang ngasih si Carlos ini adalah seorang mucikari kawakan di kota Los Angeles. Sehingga si ayah pun mempunyai koneksi dengan beberapa artisi daerah Hollywood. Tapi si Carlos sama sekali tidak peduli jika sang ayah menyuruhnya untuk jual diri dulu sebelum dikenalkan ke produser. Yang penting suatu saat si Carlos bisa jadi aktor terkenal. Lalu sesampainya di rumah, si Carlos pun bertemu dengan saudara laki-lakinya yang bernama Juan. Dan juga ibunya bernama Teresa yang sudah sakit-sakitan. Dari semua akuta keluarganya, hanya si Maria dan juga si Carlos yang masih normal. Sedangkan si Juan sudah agak stres. Karena dia suka memperagakan adegan kenjatan di depan keluarganya. Lalu ibunya si Carlos juga sudah sakit-sakitan terus karena kanker. Ditambah si ayah yang bernama Pepe kerjaannya jadi mucikari. Sekaligus dia juga punya selingkuhannya yang bernama Letty. Si ayah pun menawari Carlos untuk menjadi anak buahnya. Carlos pun setuju. Tapi dia meminta sang ayah untuk mengenalkannya kepada produser film. Tapi ayahnya memberikan syarat kalau dia harus menerima tamu dulu yang banyak. Agar bisa dipromosikan ke sebuah rumah produksi. Keesokan harinya si Carlos pun berangkat bersama si ayah buat mangkat di pinggir jalan. Dan disitu juga banyak anak muda lain. Yang juga anak buahnya si Pepe yang juga sama-sama mencari tamu. Jadi mereka ini disuruh mangkat di pinggir jalan. Dengan modus menjual peta kota Los Angeles. Dan setiap yang datang pada mereka, memang sudah dijanjiin sama si ayah terlebih dahulu. Jadi si ayah itu punya banyak anak buah. Dan setiap anak buahnya itu disimpan di beberapa tempat berbeda. Sehingga ketika ada tamu, maka si ayah akan memberikan peta di mana saja anak buahnya lagi mangkal. Ketika mulai mangkal, disitu si Carlos pun diajari dulu sama si Letty. Dan si Carlos pun bertanya, ada hubungan apa si Letty dengan ayahnya? Lalu si Letty pun menjawab, kalau dia adalah pacarnya Pepe. Karena si Letty taunya Pepe sudah menjadi duda. Dari situ si Carlos pun masih merahsiakan kalau ayahnya masih punya istri. Dan ketika mulai latihan nyaris tamu dengan si Letty, disitu si Carlos pun jadi pengen nyobain si Letty yang masih gurih. Tapi si Letty masih belum mau ngasih jatah kepada Carlos. Dan setelah itu si Carlos pun mulai mangkal. Dan dia pun langsung laris. Banyak yang mau pakai jasanya. Hingga akhirnya dia pun diboking sama artis cantik dan juga kuri yang bernama Jennifer. Lalu mereka pun berdua mekanik sampai dua ronde. Yang membuat Jennifer baper kepada si Carlos. Karena rudal milik Carlos ternyata berukuran jumbo. Nah, karena ketika ngobrol, sebelumnya si Carlos bilang kalau dia mau jadi aktor papan atas di Amerika. Disitu si mama Jennifer pun langsung menyuruh suaminya yang merupakan seorang produser film untuk memberikan peran kepada si Carlos. Dimana film yang mau dikasih ke Carlos pemeran utamanya si Jennifer. Makanya dia bisa ngasih peran ke si Carlos. Di sisi lain, Maria sedang ada dengan seorang pria yang bernama Fred. Dan mereka pun langsung pergi makan bersama di sebuah kafe. Dan terlihat si Fred pun langsung jatuh cinta kepada si Maria. Dan dia juga bilang kalau dia siap kapanpun untuk bertemu dengan keluarganya Maria. Sementara itu si Carlos kali ini lagi dinasihatin sama si ayah. Karena dia menerima tawaran dari si Jennifer. Sedangkan si Carlos ini masih baru mulai jadi anak buahnya si ayah. Dan juga belum mengasihkan banyak uang. Makanya si ayah tak mau kalau si Carlos jadi aktor dulua. Dari situ si ayah pun mulai mengajak kepada si Carlos. Kalau dirinya akan rusak semua rencana si Carlos. Jika tetap ikut main film bersama si Jennifer. Gara-gara itu membuat si Carlos pun jadi semat bingung. Mau ikut dengan si Jennifer atau nurut kepada si ayah. Lalu di keesokan harinya si Jennifer pun mendatangi si Carlos. Dan Jennifer pun bilang. Kalau semalam ayah si Carlos meminta kepada si Jennifer. Agar mencarikan pria lain untuk menggantikan si Carlos. Tapi si Jennifer tetap yakin. Kalau si Carlos lah yang terbaik untuk peran di filmnya nanti. Sehingga dia pun siap membela si Carlos. Ternyata si Jennifer ini membelah si Carlos. Karena dia juga sudah sangat baper pada si Carlos. Bahkan si Jennifer berani nolak ajakan suaminya buat beradu mekanik. Karena dia juga udah ketagihan di tubel sama si Carlos yang masih muda. Dan yang pasti masih guri. Sementara itu si Carlos pun jadi suka ngasih jatah pada si Jennifer. Hampir tiap hari sampai tiga ronde sekali datang. Setelah beberapa hari kemudian. Si Carlos pun dibawa ke studio TV oleh si Jennifer. Buat latihan akting dan juga dialog sebelum resoting dimulai. Nah ketika sedang latihan akting. Si Jennifer malah minta ditubel sama si Carlos. Dan mereka pun langsung melakukannya tiga ronde di dalam studio yang sepi. Setelah sudah lemas mereka pun mesra-mesraan dulu. Dan kejadian itu tanpa sengaja dilihat sama suaminya si Jennifer. Untungnya si Jennifer beralasan. Kalau mereka lagi latihan akting buat syuting nanti. Tapi tetap saja si suami ngerasa sangat curiga kepada si Jennifer. Setelah selesai latihan. Tiba-tiba si ayah pun datang sambil mengertak kepada si Carlos. Karena masih tetap mau main film sama si Jennifer. Sang ayah pun bilang kalau si Jennifer hanya ingin memanfaatkan si Carlos. Dan si Carlos cuma akan mendapatkan peran sebagai piguai yang dibayar murah. Dan setelah itu si Carlos bakal dibuang begitu saja setelah film selesai. Mendengar itu membuat si Carlos pun jadi sempat bingung. Antara harus percaya si ayah atau si Jennifer. Tapi si Carlos selalu disemangati sama si Maria. Agar dia tidak mendengarkan perkataan si ayah. Dan tetap mencoba syuting dengan si Jennifer. Si Carlos pun mau diajarin dulu sama pacarnya si ayah yaitu si Lehti. Buat latihan adegan pemersatu bangsa. Supaya nanti si Carlos tidak gugup ketika syuting bersama si Jennifer. Setelah selesai latihan adegan pemersatu bangsa. Ketika itu si Carlos bilang kepada si Lehti kalau ibunya si Carlos masih hidup. Yang artinya si ayah bohong bahwa dia masih duda. Gara-gara itu mereka berdua pun jadi gelut sama si ayah. Yang membuat muka si Lehti pun jadi bengap karena diajar sama si Pepe. Kemudian beberapa hari kemudian. Waktu si Carlos buat syuting sudah hampir tiba. Tapi masalah lain mulai berdatangan. Karena suaminya si Jennifer yang merupakan produser di film. Ya kan si Carlos mainkan harus resign. Dan juga suaminya mengugat si Jennifer untuk cerai. Nah gara-gara itu semua pemeran di filmnya si Jennifer harus digabung. Ganti termasuk si Carlos kecuali si Jennifer yang merupakan pemeran utama di film tersebut. Kejadian itu membuat si Carlos langsung ngamuk kepada semua kru film. Tapi untungnya si Jennifer membujuk si produser baru. Untuk membalikin posisi perannya si Carlos di film tersebut. Tapi ternyata perannya si Carlos sudah diambil alih sama si ayah. Dan si produser akan memberikan peran lain kepada si Carlos. Melihat kejadian itu bikin si Carlos pun langsung ngamuk. Dan dia pun langsung gelut sama si ayah. Sampai si ayah juga hampir mudah. Ketika digebuk bertubi-tubi sama si Carlos. Gara-gara itu si ayah harus dilarikan ke IGD. Lalu masalah lain datang kepada si Carlos. Ketika ibunya si Carlos harus meninggal. Karena terlalu banyak minum obat dan juga telah didangani. Karena si Juan dengan tolalnya malah ngebiarkan ibunya yang sudah sekarang. Mendengar kematian ibunya membuat si Carlos pun jadi hilang semangat. Dan dia pun memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan Jennifer. Kemudian film pun akhirnya tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.